Oke, Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ilan Al-Katiri di Persija Insight Video kali ini, agak sedikit panas pembahasannya Jadi kalian harus nontonnya di tempat yang adem Jangan di tempat yang panas, karena ini pembahasan cukup hot dan membarah, ya assalam Jadi, siapkan mental kalian Siapkan kuota kalian juga Karena ini akan cukup panjang memakan waktu dan kalian harus di tempat yang nyaman nontonnya Oke, gue punya poin-poin banyak banget disini yang udah gue catat Terkait masalah PSSI, sanksi FIFA, dan lain-lain Banyak banget yang gue akan update disini Gue udah susun satu demi satu Semoga kali ini gak berantakan susunan gue Karena biasanya suka berantakan Jadi, maklumin aja memang kayak gitu gue Tanpa edit-edit, ya udahlah Jadi gak pusing nanti lo nontonnya Jadi nikmatin aja udah, oke? Gue juga mau ngikutin buat kalian Yang belum sholat, seperti biasa Sholat dulu, paus, sholat Balik lagi ke sini, baru nonton gue, oke? Terus, yang baru nonton gue kali ini Gue ucapkan terima kasih Anda sudah setia bersama saya Dan, yang baru pertama kali ngeliat gue Disubscribe, dibunyiin loncengnya Supaya ntar kalau gue update lagi Lo ngeh, ada gue Jadi, buat yang lama dan yang baru Kalian itu akan menjadi sahabat-sahabat gue Oke, gue mau ngebahas tentang PSSI Ini yang paling Membuat Anda Terhibur Karena apa? Karena ini permintaan publik Permintaan dari seluruh Indonesia Banyak hal yang harus dibahas dari PSSI Jadi, banyak banget Permintaan dari publik Bang, dibahas PSSI Jangan dibahas yang lain dulu Bahas ini dulu Karena ini harus disuarakan terus Supaya keadilan ditegakkan Pertama, gue mau menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari kalian Yang nanyain Bang, itu kenapa ketua umum PSSI itu Nggak mau mundur? Apakah gajinya gede? Nah, gue mau kasih tau disini Dulu pernah ada berita Yang bilang ketua umum yang lama itu Katanya gajinya 50 juta per bulan Tapi itu belum ada dikonfirmasi oleh siapa-siapa Jadi masih di awang-awang Kali ini Gue mau kasih jawaban Bahwa ketua PSSI itu Ketua umumnya nggak digaji dia Dia nggak digaji sama sekali Menurutnya Dan dia itu kerja ikhlas Untuk menjadi ketua umum Demi memajukan sepak bola Indonesia Terserah Lu percaya nggak? Ya terserah itu sih Oke, terus Jadi kayak gitu Dia nggak digaji menurutnya ya Menurut pemaparannya Karena nggak ada Ini nggak transparan banget Jadi nggak ada informasi yang akurat Apakah digaji atau nggak Atau dapet bonus Kalau misalkan menang dapet apa Atau Dapet fasilitas yang luar biasa Atau apa Ini nggak pernah ada jawaban Jadi masih tabu nih Ini masih tabu Jadi perlu ditelusuri Dan perlu dibuka ke publik Karena ini Sepak bola ini milik Rakyat Indonesia Bukan milik Organisasi PSSI Atau Menteri Olah Raga Nyambung Menteri Olah Raga Gue mau ngebahas Menpora Menteri Pemuda dan Olah Raga Asik tuh Set-set Nyambung jadi pembahasan gue Agak lumayan terstruktur ini Menpora ini adalah Menteri yang bukan Pemuda lagi Dan bukan olahragawan Jadi Zainuddin bilang Alhamdulillah Mendapat komitmen Dari para supporter Terutama mereka yang dianggap Selalu berlawanan Bahkan dikonotasikan Bermusuhan Siapa aja dia Dia adalah Pendukung Dia ada Persija Ada Persib Ada Persebaya Dan Arema Jadi banyak yang bermusuhan Ada Persisolo PSIM dan lain-lain Tapi yang paling disinggung Sama Zainuddin ini Itu adalah Empat klub itu Persija Persib Arema Persebaya Mungkin ini yang Rivalitasnya cukup Lama mungkin Jadi ini yang disinggung Oke Dia bilang Sore ini Semua punya tekat Untuk memperbaiki Kedepannya Dan semua merasa Bagian dari sepak bola Jadi udah ada pertemuan Ternyata Mungkin dari Manajemen Atau dari perwakilan supporter Gue gak tau Tapi sudah ada pertemuan Sore ini Dia bilang Gue gak tau Sore sekarang Atau sore kemarin Tapi dia bilangnya Sore ini Dia bilang Udah ada pertemuan Dan semua sepakat Ia menjelaskan Selama ini supporter Sepak bola Kurang diperhatikan Oh berarti Pertemuannya dengan supporter Dengan perwakilan supporter Jack Mania Boboto Mungkin Bonek Dan Aremania Mungkin ya Karena dia ngebahas Setelahnya itu adalah Dia bilang Selama ini supporter Sepak bola Kurang diperhatikan Jadi dia Ingin memperhatikan Supporter sepak bola Mulain saat ini Mungkin Terus padahal Wah ini penting nih Lo mesti dengerin nih Hak dan kewajibannya Sudah tertuang Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang keolahragaan Eh keolahragaan Lo baca sendiri di Google Gue gak mau ngebacain Panjang banget Ada ABC Panjang banget Jadi lo baca aja Kurang lebih Itu undang-undang itu Gini Gambarannya tuh Support Apa namanya Olahraga ini adalah Tanggung jawab pemerintah Kalau gak salah Untuk membangun Sepak bola Atau membangun Olahraga di Indonesia Ini kan global ya Pasalnya Bukan tentang sepak bola Tapi tentang keolahragaan Terus Dia bilang lagi kayak gini Ini penting kalimat-kalimatnya Lo perhatiin detik demi detik Yang gue omongin Dia menilai Supporter memegang Peran penting Untuk membenahi Penyelenggaraan Sepak bola tanah air Zainuddin Menegaskan Jadi peranan kita ini Supporter ini penting Untuk membangun Atau membenahi Penyelenggaraan Sepak bola tanah air Karena pasal yang tadi Yang tahun Nomor 11 Tahun 2022 Lanjutnya Zainuddin menegaskan Ini dahsyat ini Ini luar biasa Dia bilang Kedepan PSSI Bakal memberikan Sanksi Untuk supporter Yang masih melakukan Provokasi Pada pendukung lawan Supporter lagi Yang disalahin Gue pikir udah baca Pasal Udah rapat Tama supporter Bakal nyalahin pemerintah Atau bakal nyalahin PSSI Atau bakal nyalahin PT LIB Atau PANPEL Ternyata supporter lagi Yang disalahin Biarin aja Biar digirang Kita tidak ingin Menempatkan Memposisikan supporter Hanya sebagai konsumen Konsumen karena kita beli tiket Dia untung Kita jadi konsumen Dia yang tukang dagangnya Tapi mereka bagian Ekosistem sepak bola Indonesia Itu keren Kalimatnya bagus Cuman yang perlu Ditekankan adalah Kenapa Yang keluar dari mulut Pak Menpora ini PSSI bakal memberikan Sanksi untuk supporter Yang masih melakukan Provokasi pendukung lawan Kenapa itu yang dibahas Gak ada urusannya Kenapa jadi Ngebahas tentang provokasi Ini kan memperbaiki Ekosistem sepak bola Iya gak Maksudnya tuh Stadionnya dikasih Anggaran Supaya bagus Terus Misalkan Sekuritinya Kepolisiannya Itu semua diperbaiki tuh Provokasi Enggak-enggak aja Kalo ngomong Tapi gapapa Biarin Jadi girang Korban Gue sekarang mau ngebahas Loncat lagi ke Korban yang ada di Kanjuruhan kemarin Jadi banyak yang belum Update ini Gue akan kasih tau informasinya Jadi korban Rawat Inap Sekarang sebanyak 36 orang Yang tadinya 59 orang 59 orang sembuh Sebagian 36 sisa di Rumah sakit Ini rawat Inap Dan kondisinya Gak parah Jadi Insya Allah Mereka ini akan sembuh Kita doain Lo aminin aja Doa gue Insya Allah Korban yang Sedang Menjalani Rawat Inap ini Insya Allah Diberikan kesehatan Dan bisa pulang Ke rumahnya masing-masing Dimana aja Rawatannya Mungkin ada orang malang Yang lo mau ngejenguk Lo mau ngasih buah Ngasih apa Ada 36 korban luka tersebut Dirawat di 9 rumah sakit Mungkin orang-orang malang Yang tau Gue gak tau rumah sakit Rumah sakit ini Yang pertama RSSA Sebanyak 14 orang Terus ada RSUD Kanjuruhan Dekat stadion mungkin Karena kanjuruhan juga Namanya Terus ada Hasta Brata Ada RSI Aisyah Aisyah Namanya bener Ada RS Wafahusana Ada RST Suprano Supraon Supraon Ada Unisma Terus yang terakhir Ada Godang Legi Oh satu lagi Ada RS Hermina Oke itu adalah Rumah sakit-rumah sakitnya Mungkin ada yang mau nengokin Ada yang mau nyumbang Ada yang mau apa Ya bisa Kesana Tapi melalui protokol Jangan langsung masuk kamar Mungkin ada perwakilan disana Lo bisa ke teman-teman disana Untuk Menyalurkan apa yang ingin lo bantu Oke Gue mau lanjutin lagi Total korban luka itu Sebanyak 574 orang Masya Allah Banyak banget ini ternyata 574 korban luka-luka Tercatat sebanyak 506 luka ringan Jadi mungkin lecet-lecet 45 orang luka sedang Dan 23 orang ini Luka berat Sedangkan Data korban meninggal Masih tetap 131 orang Jadi Pemerintah mengumuman 131 Banyak bantahan Dari kubu Supporter Yang dia bilang Harusnya lebih dari 200 Tapi kemarin Mahfud MD Selaku Ketua PTI GPF Dia bilang Ya oke Kalau misalkan lo punya data Lo kasih ke gue Dia bilang Jadi Jangan cuman bilang 200, 300, 400 Tapi gak ada orangnya Bilang aja Kalau misalkan ada Ternyata Ini kan 131 Ternyata ada 5 orang lagi Yang belum terdata Lo sampein datanya ke dia Terus mungkin di update sama dia Dia pasti nerima kok Jadi jangan cuman bilang 200 Tapi tanpa data Menurut si Profesor Mahfud MD Oke gue lanjut lagi Sekarang balik lagi ke yang pertama Jadi ini gue ayun ya Slow Lo agak niat Bam Dia hajar lagi Pake PSSI lagi 34147 orang Tanda tangan petisi Desakan Iwan Bule Mengundur Dari PSSI Melalui petisi ini Kami supporter Sepak bola Indonesia Dan masyarakat Pecinta sepak bola Mendesak Muhammad Iryawan Ketua umum PSSI Beserta Semua pengurus Serta Ahmad Lukita Direktur PT LIBE Untuk mengundurkan diri Dari Jabatannya Sebenernya petisi ini Gak ada pengaruh yang sama sekali Tapi ini moral Misalkan Dengan petisi ini Ditantangkan sejuta orang Gak berarti Terus Dia pasti mundur Gak juga Tapi Paling gak Ketika lo baca Busetnya sejuta orang Minta gue mundur Ya paling gak Lo Tanksin atau apa Ya udah deh gue mundur deh Karena banyak yang pengen Gue mundur Harusnya itu yang diharapkan Sama petisi ini Rasa Rasa apa Ya susah sih Tapi ya udah gak apa-apa Biarin aja Biar digirang Oke Terus Lanjut lagi ke poin berikutnya Lo masih ngedengerin gue Sampai sekarang kan ya Gue mau lanjutin terus Masih ada beberapa poin lagi nih Yang perlu gue sampaikan Apa lagi tadi catatan gue Petisi udah sekarang yang ini Agak aneh Tapi gak apa-apa Bagus Karena ini Adalah Tindakan yang sebenarnya gak boleh Tapi ini positif untuk Bangsa dan negara Oke Jadi Jokowi Tak sebut PSSI Gak disebutin nama PSSI Saat umumkan Indonesia lolos dari sanksi FIFA Jadi FIFA meloloskan kita Alhamdulillah Wasyukurillah Wani'matillah Indonesia gak kena sanksi dari FIFA Itu berkat Pemerintah Atau dengan perwakilannya Pak Jokowi Yang komunikasi langsung dengan FIFA Dan FIFA memutuskan Kalau Indonesia ini Gak kena sanksi Gue gak tau dia ngomong apa Jago juga ternyata Dia bisa ngomong FIFA nya Mungkin Diomongin apa ya tau tuh Tapi dia bisa gak ngasih sanksi Masya Allah Alhamdulillah Itu harus kita syukurin Tapi Jokowi gak bawa PSSI Ini yang aneh Sebenarnya PSSI ini adalah organisasi Satu-satunya yang boleh Berkomunikasi dengan FIFA Tapi Pemerintah Lompat jalur Dan mengontak FIFA langsung Mungkin karena urgensi Atau yang kedua Mungkin karena pemerintah Atau Jokowi ini Gak percaya sama PSSI Bisa ada dua kemungkinan Bisa jadi Pengen cepat Bisa jadi Gak percaya Gue sih lebih condong ke yang kedua Jadi misalkan Misalkan Presiden nyuruh Oke PSSI hubungin FIFA tuh Neku Supaya kita gak kena sanksi Gak bisa kali dia ngerjain Jadi Kata Presiden Biar gue aja ngurusin Dia gak bisa ngapa-ngapain Mungkin begitu Mungkin Gue gak tau kan Ini masih Apa namanya Asumsi dari gue Oke Kemarin Kemarin Saya terima surat Dari FIFA Alhamdulillah Dia bilang Sepak bola Indonesia Tidak dikenakan sanksi Oleh FIFA Menurut Jokowi Dan Ini kerennya nih Ini kerennya banget Mungkin ada negosiasi apa kali Gak tau Jago juga nih FIFA bersama-sama dengan pemerintah Akan membentuk tim transformasi Gue ulangin FIFA bersama pemerintah Akan membentuk tim transformasi Sepak bola Indonesia Transformasi maksudnya Mau dirubah Dan FIFA akan berkantor di Indonesia Selama proses-proses tersebut Jadi FIFA dateng ke Indonesia Dikasih kantor Untuk melakukan transformasi Tentang bola Indonesia Bersama pemerintah Alhamdulillah Jadi jangan pak Saya mohon pak Jangan libatkan PSSI pak Gak bisa ngapa-ngapain Jadi biarkan pemerintah Berarti FIFA Sadar juga Mungkin dia bilang Udah ya Langsung aja sama gue Jangan sama inian Gak pada becus Mungkin dia ngomong begitu Eranya FIFA Bekerjasama dengan pemerintah Membuat tim Dan FIFA dateng Perwakilan ke Indonesia Untuk transformasi Liga Indonesia Sepak bola tentunya Mudah-mudahan jadi lebih keren Karena FIFA nya dateng sendiri Kerjasamanya sama pemerintah juga Mudah-mudahan gue berharap Lebih keren dibanding PSSI yang ngurus Kalau bisa Bubarin Bukannya bubarin Bukan gue ngomong Banyak komentar Bubarin aja PSSI Apakah mungkin Bisa jadi Bisa jadi Dibubarin dari atas Sampai ke bawah Diganti sama Nah nanti gue bahas Biarin Ntar lu sabar Oke Yang tadi udah Transformasi Keren Terus Terus ini lagi Tentang PSSI lagi Tidak ada satupun Tersangka Dari PSSI Itu Kata Mahfud MD Mungkin ini sebelum Presiden ngambil keputusan Tapi gak apa-apa Gue sampaikan aja Itu karena PSSI Di backup FIFA Bahkan negara aja Gak bisa intervensi Tapi sekarang Pemerintah kontak langsung Sama FIFA Yang tadi berarti itu Oke Gue mau menyinggung Tadi yang barusan Gue mau sampaikan Gue takut lupa Kalo gue simpen ke belakang Jadi Bisa gak PSSI Dibubarin Bisa aja Gue berharap justru Karena apa Karena harusnya diganti Dengan orang-orang Yang ngerti bola Misalkan Ada banyak pengamat-pengamat Sepak bola di Indonesia Yang kecintaannya Melebihi Pengurus-pengurus Di PSSI sekarang Kayak misalkan kemarin Ada yang viral Video Yang sampai ngamuk-ngamuk Bung Tommy Weli Marah-marah Dia minta PSSI mundur Gue rasa dia Mumpuni lah Kalo untuk menjadi Pengurus PSSI Orang kalo udah cinta Pasti memberikan segalanya Ya salah Kalo udah cinta Pasti memberikan segalanya Jadi kalo misalkan Kita harus taro Orang di PSSI itu Yang bener-bener cinta Bukan hanya Kepentingan belaka Jadi Gue berharap Dibubarkan Gak dibubarkan Atau diganti aja Direstruktur Reshuffle Dengan pengurus-pengurus baru Jangan ketuanya diganti Tapi yang lainnya masih sama Ganti semuanya Kalo bisa sekalian Orangnya Tapi lembang aja Tetap ada Harus ada Diganti sama orang-orang Yang bener-bener Cintanya terlihat nyata Untuk sepak bola Indonesia Oke Gue skip disitu Gue mau lanjut ke Ketua Pampel kemarin Yang menjadi tersangka Kesian juga sih sebenernya Tapi Dia menerima itu Ada kutipan dari dia Kayak gini Keren Ketua Panitia Pelaksana Sesuatu yang terjadi Di dunia Sepak bola Jadi Kalo menurut si Abdul Haris ini Harusnya dia kena juga Tapi gak ada Kenapa? Karena menurut Mahfud MD Dia gak bisa disentuh Tapi Pak Jokowi sekarang Udah langsung Loncat ke FIFA Mungkin babak belur ini Pengurus PSSI Mungkin aja Oke Dia juga menyinggung Soal tanggung jawab PSSI yang tadi Kalo saya dijadikan tersangka Saya siap menerima Tanggung jawab ini Saya pikul Atas nama kemanusiaan Luar biasa Masya Allah Luar biasa Saya takut siksaan Allah Daripada siksa dunia Tak apa-apa Kalo memang ini takdir saya Musibah Yang saya hadapi Jadi dia menerima Kalo ini takdir Karena rasa kemanusiaan dia Jangan ketika Ah ini keren banget Ini kalimatnya Luar biasa Kalian siapkan ini Kuping kalian nih Kalo ada iniannya Korekin dulu Jangan ketika sukses pertandingan Seluruh Indonesia ketuanya Ini kan Jadi pas kemarin Lucu juga sih Timnas main Tiba-tiba timnas menang Pahlawan sesungguhnya Wah adalah Kayak gitu Jadi kalo menang Itu karya gue Tapi kalo kalah Bukan tanggung jawab gue Ini gila ini Tapi ketika ada kegagalan Ditembakan ke ketua Pantel Pas menang Pantel gak disinggung sama sekali Kesian juga Pas kalah Pantel yang salah Ini Golem namanya Mohon maaf Dia bilang Janganlah berbahagia di atas Penderitaan kesedihan kita Saya sangat respek ke otoritas Pengelola Operator Pertandingan Bola Di Indonesia Itu adalah jawaban dari Abdul Haris Selaku Petua Panitia Pelaksana Di pertandingan Arema melawan Persebayang Oke Lumayan ini Panjang juga Jadi Itu yang bisa gue sampaikan Satu persatu Gue masih banyak banget catetannya Tapi gak akan gue sampaikan Semuanya disini Karena nanti anda pusing Terlalu banyak Jadi sedikit lebih sedikit Jadi lo lebih paham Oke Gue cukupkan video gue kali ini Insya Allah Ini bisa Ada solusinya Mengenai Pengurusan PSSI Mengenai Sepak Bola Indonesia Yang mana Presiden langsung ke FIFA Dan lain-lain Oke Insya Allah Kita doakan bersama Supaya Sepak Bola Indonesia Semakin jaya Terhusus Kepada para korban Di Malang Yang lagi sakit di rumah sakit Dan yang lagi Sudah pulang Sudah pulih Kita doakan Korban gak akan bertambah Dan yang sudah Maksud gue Yang sedang di rumah sakit Itu diberikan kesehatan Amin Insya Allah Oke Sekian video dari gue Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa